Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan di hati, Ramadhan, Ramadhan, ku mohon usaha pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manualah. Kepada para penonton Gombak TV yang usaha amati sekalian. Bersempena dengan Ramadhan yang penuh keberkatan ini, Alhamdulillah kita rekamkan jutaan terima kasih kepada Gombak TV kerana berikan ruang kepada Ustaz untuk bersama-sama dengan para penonton yang usaha amati sekalian. Hari ini Ustaz nak berkongsikan satu perkara, satu perasaan yang patut hadir kepada tetamu-tetamu Ramadhan yang saban tahun menanti kehadiran Ramadhan yang penuh keberkatan ini. Apa perasaan tersebut? Iaitu perasaan merasakan diri dia berdosa adalah satu perasaan yang cukup baik untuk dirasai oleh semua tetamu-tetamu Ramadhan. Kenapa Ustaz cakap begitu? Sebab orang yang hanya menyadari bahawasanya dirinya berdosa sahaja akan menghargai bulan roh bulan Ramadhan. Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis bahawasanya Ramadhan ni adalah bulan maghfirah. Allah ampunkan dosa kita. Dan dalam ayat Al-Quran Allah sebut juga dalam surah Al-Ali Imran kata Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahiminasyaitanirrajim wa sari'u ila maghfiratimmin rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal'ar wa iddatil muttaqin Besegeralah kamu untuk memohon keampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tuan-tuan, para penonton Gombak TV yang usah hormati sekalian Perasaan untuk merasakan diri kita berdosa adalah satu perasaan yang cukup baik bagi mereka yang disebut sebagai tetamu Ramadhan untuk mereka menghargai dan merasai nikmat untuk mereka bersungguh-sungguh menjayakan ibadah dan juga apa saja perlantar Allah subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadhan. Itu yang pertama. Yang kedua, para penonton TV Gombak yang usah hormati sekalian Nikmat merasai berdosa ini akan menyebabkan seseorang itu akan sentiasa berasa berdosa dan juga bertawabat kepada Allah Seumpama begini kalau usah nak buat satu analogi Kita rasa lapar menyebabkan kita nak makan Kita rasa haus menyebabkan kita nak minum Kita rasa mengantuk menyebabkan kita nak tidur Apakah perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu berasa nak bertawabat? Jawapannya adalah merasakan diri dia berdosa Oleh sebab itu tuan-tuan yang usah hormati sekalian Para penonton Gombak TV Yang usah hormati sekalian Hanya merasai diri kita berdosa sahaja yang akan menyebabkan seseorang itu Mengangkat tangan dan menggunakan ruang di dalam bulan Ramadhan ini Untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak perlu ada seorang pun mampu untuk mendabik dada Bahawasanya dia tidak melakukan dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Muhammad SAW Kul ibn Adam nukhata'un wa khairul khata'ina tawabun Setiap anak Bani Adam melakukan dosa Dan sebaik-baik di kalangan hambaku yang melakukan dosa adalah orang yang bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekadar itu sahaja Tazkir ringkas setiap bersama dengan Gombak TV Mudah-mudahan para penonton Gombak TV dapat menggunakan manfaat ini Dan kita doakan kepada seluruh kamu yang menjayakan program Berdapat barakah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Wubilai Taufiq wa Lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan di hati Ramadhan, Ramadhan, ku mohon usaha pergi Ramadhan, 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 ramadhan Terima kasih.